Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist serta jadol selanjutnya kualifikasi Piala Asia U20 2025 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025 hari ini Senin tanggal 23 September 2024 Pertandingan antara Timnas Malaysia vs Timnas Oman Timnas Malaysia berhasil menang atas Timnas Oman Pertandingan antara Timnas Bangladesh vs Timnas Suria berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Timnas Suria Pertandingan antara Timnas Makau vs Timnas Afganistan berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Afganistan Pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab vs Timnas Lebanon berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Uni Emirat Arab Pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Sri Lanka berakhir dengan skor 0-0 untuk kemenangan Timnas Korea Utara Pertandingan antara Timnas Palestina vs Timnas Arab Saudi berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi Pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Kuwait berakhir dengan skor 0-6 untuk kemenangan Timnas Kuwait Pertandingan antara Timnas Kamboja vs Timnas Uzbekistan Pertandingan antara Timnas Kamboja vs Timnas Uzbekistan Timnas Uzbekistan berhasil menang atas Timnas Kamboja Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Di panggap pertama ada Turki Al Yusuf dari Timnas Kuwait dengan torehan 3 gol Dan di panggap kedua ada Jong Dokri dari Timnas Korea Utara dengan torehan 3 gol Berikut daftar top asis sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Di panggap pertama ada Fring Pan dari Timnas Kamboja dengan torehan 1 asis Dan di panggap kedua ada Tantai Poek dari Timnas Kamboja dengan torehan 1 asis Berikut daftar kelas sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Untuk grup A di panggap pertama ada Timnas Suriah dengan torehan 1 poin Di panggap kedua ada Timnas Butan dengan torehan 1 poin Di panggap ketiga ada Timnas Guam dengan torehan 1 poin Dan di panggap keempat ada Timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup B di panggap pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin Di panggap kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 3 poin Di panggap ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 3 poin Dan di panggap keempat ada Timnas Cina Taipei dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup C di panggap pertama ada Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin Di panggap kedua ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 3 poin Di panggap ketiga ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 0 poin Dan di panggap keempat ada Timnas Lebanon dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup D di panggap pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin Di panggap kedua ada Timnas Afghanistan dengan torehan 3 poin Di panggap ketiga ada Timnas Australia dengan torehan 0 poin Dan di panggap keempat ada Timnas Palestina dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E di panggap pertama ada Timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin Di panggap kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 3 poin Di panggap ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin Dan di panggap keempat ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup F di panggap pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin Di panggap kedua ada Timnas Yaman dengan torehan 0 poin Di panggap ketiga ada Timnas Maladewa dengan torehan 0 poin Dan di panggap keempat ada Timnas Timuleste dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup G, di pinggat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 0 poin Di pinggat kedua ada Timnas Laos dengan torehan 0 poin Di pinggat ketiga ada Timnas India dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Mongolia dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup H, di pinggat pertama ada Timnas Irak dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup I, di pingkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup J Di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 0 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Kualifikasi Piala Asia U20 2025 Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Guam vs Timnas Bangladesh Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Nepal vs Timnas Cina Taipei Pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Bhutan vs Timnas Vietnam Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Malaysia Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Afghanistan vs Timnas Australia Pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Kepulauan Mariana Utara vs Timnas Uni Emirat Arab pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat Dan akan menunjukkan dengan pertandingan antara Timnas Sri Lanka vs Timnas Tajikistan pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Maladewa Yang akan digelar di Stadion Utama Glorabung Karno Jakarta pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu menang melawan Timnas Maladewa? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Selamat menikmati